mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan dokter dengan PKL itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan, jangan pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam supaya saya prek atau mungkin mati. Jadi kecimpulan saya, kalau gitu PKL itu berpihak pada rakyat yang terpindah. Itu jadi satu gebanggaan juga buat saya. Jangan sampai sejarah kelam kekejamanan PKL itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila, yang bertatangan dengan Pancasila, apalagi membeli ruang pada DKI. Tidak. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu, coba. Padahal PKI dibubarkan itu tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Keruntuhan Razim Jokowi mirip dengan Soekarno Ada kemiripan kejatuhan Razim Jokowi dengan kejatuhan Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Kemesraan Soekarno, PKI, dan NU ketika itu terlembaga dalam satu koalisi politik, nasionalis agama dan komunis, atau disingkat NASAKO. Hal berbeda dengan kejatuhan Bapak Pembangunan Indonesia, Presiden kedua Indonesia, Jenderal Besar Soeharto. Ada campur tangan dari asing-asing dan digoyang oleh Jenderal Merah Binaan L.B. Murdani, yang tidak suka Soeharto kehijau-hijauan. Soeharto, sejak dekade 1990-an memang dekat dengan kalangan Islam. Pak Harto merestui berdirinya Izmi, Harian Republika, dan mendorong kipra pengusaha muslim melalui HIPMI. Hal ini Pak Harto dilakukan setelah Konglomerat China keturunan yang dibesarkan Presiden kedua itu merlok permintaan Pak Harto untuk membantu usaha pribumi. Pak Harto juga merestui berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Mu'amalat. Kabinet Pak Harto pun disebut oleh orang yang tak suka dengan Pak Harto, disebut Kabinet Ijo Royoroyo. TNI dan Polri pada era 90-an banyak dijabat Jenderal yang dekat dengan Islam alias Jenderal Hijau. Episode keruntuhan rezim Jokowi mirip dengan keruntuhan Soekarno pada tahun 1966. Soekarno jatuh oleh gagalnya kudeta PKI yang kita kenal dengan pemberontakan G30S PKI. Sementara Jokowi jatuh lebih kurang sama dengan Soekarno, terpelasat oleh skenario politik sendiri. Senjata makantuan, kedekatan dengan China Komunis akan menjadi bom waktu bagi Jokowi. Selain ada pembusukan dari dalam Kabinet Jokowi, diberediksi bakal ada peristiwa besar mengawali kejadian Jokowi. Apalagi Covid dijadikan kendaraan politik yang berpotensi memicu konflik nasional. PPKM Darurat katanya mau diumumkan Senin sore kemarin. Diundur selasa atau bertepatan berakhirnya PPKM Darurat pada hari kemarin. Sampai tulisan ini ditulis belum ada pengumuman nasib PPKM Darurat. Jika PPKM Darurat lanjut, bisa memicu perlawanan rakyat. Pengusaha mengancam PHK besar-besaran, pedagang dan rakyat kecil teriak lapar. PPKM Darurat dituding sebagai upaya mempertahankan kekuasaan merah royo-royo. Pada masa Soekarno, pernah ada Poros Jakarta Peking dan ditutup ketika Soeharto menjadi presiden. Hidup kembali pada zaman Jokowi, Poros Jakarta-Beijing. Normalisasi hubungan RI dengan RRC pada tahun 80-an membawa petaka bagi presiden kedua Soeharto. Hanya berselang 8 tahun setelah normalisasi hubungan RI-RRC, Soeharto malah berhenti sebagai presiden. Pada masa Jokowi pula, posisi strategis baik militer, kepolisian maupun sipil banyak dipegang oleh orang-orang fasik, bonafik dan non-Islam. Umat Islam kembali terkucil dari kekuasaan. Dengan adanya Covid-19 telah membuka tabir pemerintahan Jokowi yang sebenarnya. Selama ini rakyat hanya menduga-duga, petinggi rezim Jokowi banyak beraroma anti-Islam alias merah. Melalui PPKM darurat, tabir LPP yang non-muslim sering disebut sebagai the real presiden semakin memuatkan dugaan publik selama ini. Selama PSBB, PPKM dan PPKM darurat publik sering dipertontonkan oleh kerumulan Jokowi dan kerumulan vaksin. Kebijakan beberapa menteri bermuka dua, seperti kebijakan penutupan masjid. Padahal PSBB atau PKM itu pembatasan kegiatan masjid bukan penutupan kegiatan masjid. Masih ditutup, sholat idul adha ditiadakan. Kerumulan vaksin dibiarkan, masjid di uber-uber. Publik juga dipertontonkan oleh para menteri yang salah ucap dan buruknya komunikasi istana. Kemungkinan ada matahari gembar di istana, misalnya LPP, Menko rasa presiden. Seringkali bertindak layaknya seorang presiden. Banyak rumor yang menyebut LPP yang Kristen itu adalah teril presiden. Menko PMK menghaji defendi keceplosan atau sengaja menyebut PPKM darurat sama dengan darurat militer. Gerah dengan LPP karena isunya bakal kena reshuffle atau cek telombang darurat militer. Erlong Gahartarto, Menko Perekonomian dan Menteri WWN Eric Thohir diterpah isu tak sedap. Maklar vaksin ibaratnya sambil menyelam minum air. Sedangkan Menko Polukam Mahfud MD yang pernah menerima beasiswa super seminar dari Presiden Soeharto rehat sejenak dengan menonton sinetron. Mungkin Mahfud semakin tidak nyaman karena job desknya sebagai Menko Polukam sering diserobot oleh LPP. Kabar burung, Mahfud siap-siap angkat cover dari kabinet. COVID-19 belum akan berakhir. Diperkirakan COVID-19 baru akan berakhir bila Jokowi turun dan atau diturunkan sebelum 2024. Merah Royoroyo sedang berakorbat politik. Salah akorbat pasti akan tersyukur. Tagar Presiden terburuk dalam sejarah trending di Twitter. Sejumlah netizen juga mengungkapkan rasa prihatinya terhadap perkembangan sosial terkini berkaitan dengan kekecewaan mereka terkait dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Pemilik akun Yogurt at Opir FGH misalnya pagi ini mencuitkan sebuah pesan yang mengeluhkan semakin memburuknya kondisi kesehatan masyarakat karena pabaran COVID-19. COVID-19 in Indonesia is getting worse day by day. We must stay the fuck at home every fucking day. PPKM, pelan-pelan kita mati. I have to say Presiden terburuk dalam sejarah. Agalabagera juga pemilik akun mencuitkan Indonesia is getting worse day by day. We need a solution to handle this situation without having to make a distinction between the upper and lower crisis. Sorry sir, but I have to say Presiden terburuk dalam sejarah. Netizen Agus Setiawan juga mencuitkan dalam pemilik akunnya at Agus Setiawan Temporary solution to cover big problem caused by law strategic mistake. Tagar Presiden terburuk dalam sejarah. Netizen lain juga bernama Uli Abdul Hadi mengeluhkan penanganan pemerintah COVID-19. Pemilik akun Ulul Maul itu 2 jam yang lalu mencuitkan pesan seperti ini. Sorry, but I have to be honest on myself. We have lost before we fight. We have been killed before we've been attacked. And sorry, I have to say this government is Presiden terburuk dalam sejarah. Lalu pemilik akun Edpinggerbu1464 meminta Presiden untuk mundur. Memalukan seperti itu tulisnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo untuk bisa menangani pandemi COVID-19 merosot tajam selama 6 bulan terakhir. Demikian dilihat dari Temuan Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia. Masyarakat yang percaya Jokowi bisa menangani pandemi terus menurun mencapai 43%. Sementara hanya 54,6% menjawab sangat tidak percaya dan tidak percaya. Sedangkan yang tidak menjawab hanya 3,5%. Jadi untuk pertama kalinya pada bulan Juni, tingkat kepercayaan terhadap Presiden itu di bawah 50%. Kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanen, Minggu 18 Juli yang lalu. Selama 6 bulan terakhir, kata Jayadi tren tingkat kepercayaan Presiden Jokowi mampu menangani pandemi memang terus merosot. Tercatat pada September 2020, tingkat kepercayaan Presiden masih 60%. Kemudian tingkat kepercayaan Jokowi terus merosot hingga 56,5% pada Februari 2021. Dan pada Juni 2021, tingkat kepercayaan Jokowi telah berada di bawah 50%. Bisa dilihat saat ini ada tren penurunan dalam 6 bulan terakhir menjelang diberlakukannya PPKM darurat. Ada penurunan tingkat kepuasan dan Presiden dalam penanganan wabah. Jayadi juga meminta hasil survei ini bisa menjadi evaluasi pada pemerintahan Presiden untuk berbenah. Ini menjadi satu hal yang penting untuk memahami penanganan wabah seperti PPKM darurat yang dijalankan sekarang. Sebagai catatan, survei LAC menggunakan metode survei Simple Random Sampling dengan margin of error 2,88% pada tingkat kepercayaan 95%. Ada pun sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Sebaliknya, survei digelar pada 20-25 Juni 2021. Terima kasih telah menonton!